hai oke kembali lagi kita mau sharing tentang attack townhall 10 kali ini kita mau sharing tentang golem larva balon dan kali ini menggunakan sisinya adalah polar luar biasa Oke kali ini langsung saja kita lihat dari attack low kali ini 123 dan oke ini empat ya empat kali berturut-turut membuat tiga bintang Oke oke kita lihat nomor paling pertama Oke dan untuk anda biar bisa lolos ujian townhall 10 kalian harus bisa menghajar townhall 10 tiga bintang ya oke lolos uji emisi Oke kali ini menggunakan golem caranya adalah harus jeli gimana tempatnya air defense posisi expo yang nyatanya ini menggunakan air ground eh sorry ground saja ya yang kita bisa serang menggunakan trop udara ini oke cc ada di sini Queen ada di sini kita menggunakan golem sebagai tameng wizard sebagai penyerang dan juga di belakangnya ada hero dan juga ada bowler disemana bowler itu bisa menjangkau dua bangunan di depannya sangat efektif ya golem kita keluarkan di sebelah sini menuju Archer Queen dan juga air defense ini Oke kita bersihkan kanan kiri menggunakan wizard ataupun dengan minion Oke di belakangnya di sini ada Barbarian King dan juga bowler tanpa menggunakan dan spell ya yang membuang space Oke ini betul sekali ya air defense hancur ya Oke golem sebagai tameng belakangnya ada Archer Queen dan juga bowler disini Barbarian King juga sebagai tameng di belakangnya ada bowler jadi minimal ada berapa defense yang sudah bisa dianjurkan menggunakan trop ini ya kita sekarang keluarkan larva ada dua larva dan 22 balon Oke lava level tiga dikeluarkan bersamaan menuju satu air defense ya di belakangnya menggunakan balon kita membawa dua freeze ya menggunakan sat tiga spell haste Oke ya yang kita freeze adalah tepat sekali Inferno yang kita freeze mendekati Inferno balon kita beri ke spell haste spell haste ini seperti halnya spell reik tapi spesiesnya adalah satu ya bedanya spell haste dengan reik haste itu cuma lebih cepat saja tidak membuat serangan balon itu lebih over atau tenaganya lebih oke kita sudah bersihkan dengan menggunakan Minion disini ya jangan takut untuk Hero Queen dan Barking untuk mati terlebih dahulu Oke itu intinya dari menggunakan larva hondan balon Oke kita percepat masih sisa satu poisson Oke good job cap Wow 100% pertama Oke serangan yang kedua ini masih tetap sama trop yang sama golem larva balon dan bowler Oke kali ini kita bisa membaca base ini Archer Queen sedang di up Inferno level 3 ini ground ini ground dan ini ground juga luar biasa Oke sasarannya adalah air defense ada di pinggir ada dua ya kita langsung reply saja kita percepat dua kali ya pancing CC ternyata tidak ada ya stop satu kali golem sebelah sini ya di belakangnya tepat sekali wallbreaker bowler dan juga wizard Hero dikeluarkan ya langsung kita beri spell raik disitu ya menekati Inferno air defense dua hancur dan itu sasaran yang Wow sangat empuk sekali ya disitu dua betul air defense hancur ya tembok masuk masukkan Barbarian King untuk mengenai Inferno minimal hancur atau tidak tidak tahu ya yang penting kita usaha dulu oke ya itulah ya seperti ini Wow ternyata banyak sekali skala ton ya saat saat ya kita keluarkan langsung larva balon di belakangnya langsung saja kita gunakan spell raik disini ya lagi-lagi yang kita kasih freeze adalah Inferno ini Inferno level 3 dan Wow ya hancur 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 dan hancur ya tersisa banyak sekali dan kita belakangnya menggunakan minion untuk membersihkannya ya tersisa defendernya tinggal tesla oke bersebanyak sekali ya disitu ada balon oke luar biasa jadi kalian harus pandai untuk membaca trop musuh apakah eh exponya atau apakah letak heronya apakah letak IDP nya ataukah best apa yang cocok untuk di hajar oke good job oke satu kali saja ini yang terakhir saja ya sudah nanti selanjutnya mahal ini masanya oke oke ya eh mahal yang bicara atau mahal apanya oke kali ini eh sama Archer Queen sedang di up ya ini kelemahan dan sangat-sangat untung oke di sini kita menggunakan Archer Queen karena apa ini air defense jaraknya cuma dua bangunan di belakang tembok jadi ini bisa dihancurkan menggunakan Archer Queen dan disini ini air defense yang ada di dalam sulit untuk dijangkau dengan Archer Queen kali ini disini akan kita berikan dia Golem dan juga Barbarian King oke kita reply reply dua kali ya tepat sekali disitu tak boleh masuk Barbarian masuk belakangnya ada wizard bowling dan juga wow 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 ya air defense yang satu hancur reik saja langsung ya reik saja untuk apa wow terkena jebakan trap freeze Oke reik saja karena ini bisa untuk menghancurkan bangunan di karena di belakangnya ada bowler Oke ya Barbarian King belum mengeluarkan Ability nya ya CC musuh ternyata Jayan kita membawa drop udara Jayan tak jadi masalah tidak bisa melempar ke atas Jayan Oke Barbarian King dan wow sudah 35% ya disitu air defense kita kita beri satu larva satu larva ya di belakangnya balon walaupun cukup jauh ya untuk itu kita bantu menggunakan spell haste ya lihat yang kita freeze adalah Inferno ya sekali lagi freeze Inferno Inferno hancur dibantu menggunakan spell haste untuk mempercepat gerakannya Oke jadi perhatikan eksplosinya ini sebuah darat jadi tidak bermanfaat untuk larva dan balon ya Oke hancur semua dan disini sangat bagus apa pecahan larvahone ini bisa sangat menyakitkan dan ini sangat membantu untuk membersihkan builder builder building ya bukan builder ya building building bangunan itu sendiri ya di tengahnya ada town hall kita hancurkan cepat menggunakan balon ya tepat sekali poison kita buang saja Oke good job ya tembok 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 dan town hall 10 tristar dan anda sudah lolos uji emisi lolos mendapatkan sim dari di forest setempat Oke kalian bisa praktekan ini untuk di farming ataupun di war attack kalian ya bisa dilihat disini loadingnya sangat full untuk ini dan cc-nya pun masih ada luar biasa sekali dan sini Wow merah merah semua ya hehehe merah semua merah merona sini ada batu akek batu akek batu akek batu merah apa ini merah Honda atau merah apa ini Oke dan sini luar biasa dan ini bermain di Liga Champion Oke ya bisa kalian praktekan lagi praktekan-praktekan jadi kuncinya adalah melihat video ini perhatikan benar-benar jangan perhatikan ucapan saya tapi perhatikan cara meletakkan tropnya dan juga membaca base musuh itu adalah kuncinya Oke semoga kalian berhasil mempraktekan dan jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk gagal jangan takut eliksirmu habis jangan takut dakmu habis karena itu bisa dicari lagi tapi keahlianmu tidak bisa set dicari Oke selamat mencoba semoga berhasil tunggu video selanjutnya dan eh terima kasih buat set c-c-c-o-c class of clan Oke dan tunggu video selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati